3, 2, 1 saya akan mengupload tentang bagaimana cara penanganan pemberian vitamin dan lain sebagainya tentang hamster nah di hari Sabtu khusus itu mengulik tentang spesifikasi hamster ataupun sejarah hamster itu sendiri nah tidak perlu berlama lagi saya akan menjelaskan karakteristik hamster syrian hamster syrian pertama kali ditemukan oleh Mr. Israel Aharoni, Prof. Zoologi dari Universitas Habreu, Yerusalem pada tahun 1930 di sebuah lubang sepanjang 8 kaki daerah Padang Pasir Aleppo, Syria makanya hamsternya dinamakan hamster syrian hamster syrian biasanya berjalan sepanjang 2-5 km per hari hamster syrian menyimpan makanannya dengan sangat baik dan hati-hati istilahnya mereka bisa menjaga makanan mereka sendiri dari air pipis mereka dan lain sebagainya biasanya mereka membawa makanan yang mereka dapat dengan cara menyimpannya di dalam mulut sekitar pipi lalu setelah itu ia keluarkan untuk dimakan nah hamster syrian adalah hamster yang paling besar diantara hamster lainnya sampai ada julukan untuk hamster ini loh yaitu giant hamster dan lucunya lagi hamster syrian betina itu lebih besar dari hamster jantan memang hamster syrian ini memiliki penglihatan sedikit agresif dan galak dan walaupun tubuhnya paling besar hamster syrian suka menyendiri dengan kata lain hidup soliter makanya jangan terlalu sering menempatkan hamster syrian dengan satu kandang dengan adanya hamster lain karena hamster syrian tersebut bersifat teritori ataupun soliter hamster syrian ini sudah matang untuk dikawinkan ketika dia berumur 2-3 bulan tetapi lebih baik jangan dikawinkan sebelum berumur 3 bulan ke atas untuk hamster syrian betina masa suburnya setiap 4 hari sekali dan biasanya hamster syrian betina hanya mau dikawini pada malam hari sekitar pukul 20 WIB sampai subuh sekitar pukul 5 WIB ciri-ciri hamster syrian betina siap mau kawin adalah dengan menggaruk-garukkan punggungnya dan mengangkat ekornya ke atas dengan mata setengah tertutup nah anak yang akan dihasilkan dalam sekali perkawinan bisa mencapai 6-10 ekor hal ini tergantung umur dan kualitas jantan dan betina ada sebutan lain lagi loh selain golden hamster yaitu siri setiane mesocrit setius auratus yang dinamai oleh seorang profesor zoologi dari British bernama Mr. John Robert Waterhouse pada tahun 1839 kenapa dinamakan golden hamster? karena mantel bulu asli mereka berwarna kuning emas dan hamster syrian ini hanya memiliki 3 jenis warna yaitu hitam, coklat, dan kuning kemasan tetapi hamster syrian ini memiliki banyak variasi warna dari warna polos sampai yang bercorak seperti contohnya krim, putih, pirang, warna seperti kulit penyu, abu-abu, dominan spot, banded, run, tortoise cell hamster syrian memiliki 4 jenis bulu yaitu short hair, long hair, rag, dan satin jenis bulu long hair ini paling indah tetapi khusus hanya untuk hamster syrian jantan yang bisa mengembangkan bulunya sepanjang 3 sampai 5 cm kalau untuk hamster betina hanya terlihat mengembang bulunya saja untuk jenis bulu rag ini terlihat keriting dan untuk bulu satin itu adalah jenis bulu yang mengkilap seperti ultra disarankan untuk hamster syrian dengan jenis bulu satin jangan disatukan dengan hamster lainnya karena jenis bulu ini cepat rontok jadi kalau disatukan takutnya malah kebanyakan main atau bertengkar sehingga bulunya habis nah hamster syrian juga hamster yang sangat bersahabat jika teman-teman ingin memeliharanya mudah sekali jinak kepada yang memelihara dan juga mudah untuk dipelihara nah sekian untuk karakteristik jenis ataupun sifat ras hamster syrian di video selanjutnya saya akan membahas karakteristik hamster winter white cukup sekian video kali ini penjelasannya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb